Kasus antraks diduga kembali muncul di wilayah Kabupaten Gunung Kidul Sebanyak tujuh warga di pedukuhan jetis Kelurahan Hargo Mulyo Kapanewon Gedang Sari Gunung Kidul diduga terjangkit antraks Dugaan ini muncul setelah mereka mengeluhkan sejumlah gejala usai mengkonsumsi daging sapi yang sebelumnya tidak sehat Menanggapi kasus itu, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta tidak ingin mengatakan bahwa itu adalah antraks Ia memilih menunggu hasil laboratorium untuk menentukan kebijakan berkaitan dengan penanganan penyebaran antraks Yang diduga kembali muncul di wilayahnya Apalagi penyakit bersumber dari sapi tersebut diduga telah menular ke manusia Sunaryanta mengakui sampai akhir pekan kemarin hasil laboratorium dari tes darah warga Gedang Sari Yang sebelumnya diduga terpapar antraks belum diketahui Pasalnya memang hasil resmi dari uji laboratorium sampel darah warga belum keluar Ia berpesan agar masyarakat tidak panik dengan dugaan penyebaran antraks di Gedang Sari tersebut Karena saat ini pihak terkait berusaha meneliti penyakit tersebut Namun tingkat kewaspadaan harus dipertegas kepada seluruh warga Tapi sekarang ini tidak usah khawatir, tidak usah panik Semua ada ubatnya Insya Allah ke depan akan segera kita tangani Kemudian yang kedua tentang manusianya atau orang-orang kita Yang katanya ada imbikasi sampai hari ini secara medis belum ada yang menyatakan Kita tunggu saja Tidak lanjutnya kok ke depan terkait dengan ternak-ternak yang lain Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati juga mengungkapkan Hasil uji laboratorium dari sampel darah warga yang diduga terpapar antraks memang belum keluar Pada Senin 31 Januari 2022 pihaknya melakukan penelusuran ke masyarakat yang memiliki gejala Dan mereka akan mendapatkan pengobatan dari puskesma setempat agar tidak semakin parah Dewi mengatakan ada 30 warga yang mendapat pengawasan ketat Mereka adalah warga yang mengerjakan, memotong dan membagi-bagi daging sapi yang sakit tersebut Nantinya mereka yang tidak bergejala tetapi kontak atau makan daging sapi mati Itu juga diberi obat profilaksis atau obat antibiotik yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh Tujuannya agar tidak timbul gejala yang mengarah ke antraks Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan